Secara logika, bayi adalah makhluk tak berdaya, lemah, belum bisa berbuat apa-apa kecuali menangis. Cinta dan kasih sayang orang-orang di sekitarnya lah yang membuatnya tetap hidup dan tumbuh. Di luar itu, penjagaan Tuhan membuat para bayi ini lolos dari maut meski nalar manusia tak mampu menjagaunya. Bagaimana bisa tubuh mungil ini bertahan dari kematian yang begitu dekat dengannya yang nyaris membuat jauhnya? Berikut kisah tujuh bayi yang lolos dari maut versi On The Spot. Suatu hari, Lu Xiaoyun yang tengah mengandung 4 bulan merasakan sakit perut yang begitu menyiksa ketika bekerja di ladang. Segera saja Lu menghubungi suaminya, Hei Yong. Hei Yong terkejut saat melihat istrinya sudah bersimbah darah dan melahirkan bayi yang terlihat sudah tak bernyawa. Saat membawa Lu Xiaoyun ke rumah sakit, ibu dan Lu Xiaoyun mengubur senjabang bayi di bawah pohon di pekarangan rumah. Sang nenek memiliki asumsi yang sama dengan Lu, bahwa bayi ini sudah tak bernyawa karena dilahirkan dalam kondisi yang sangat prematur. Setibanya di rumah sakit, dokter memberitahukan bahwa sebaiknya bayi yang baru dilahirkan harus dicek terlebih dahulu kondisinya, karena kemungkinan masih bernyawa. Hei Yong bergegas pulang ke rumah dan panik ketika bayinya sudah dikubur oleh ibu mertuanya. Dengan perasaan was-was, ia menggali kuburan bayinya. Ia takut kalau-kalau bayinya masih hidup tetapi harus tewas karena dikubur hidup-hidup. Ajaib! Setelah 2 jam berada di dalam tanah, sang bayi dinyatakan masih hidup. Sang bayi segera mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. David Oates dan anaknya Hailey tengah bersepeda di sepanjang jalan New South Wales, Australia ketika mendengar suara tangis sangat keras dari selokan. Awalnya, mereka menduga suara ini adalah suara anak kucing. Namun ketika melongol ke bawah, mereka tahu kalau itu adalah suara bayi yang menangis. Bayi laki-laki berusia 7 hari ini ditemukan terlantar di pipa sedalam 2,7 meter dalam balutan selimut ruah sakit. 6 orang segera menyelamatkan bayi yang telah berada di selokan selama 5 hari ini, termasuk 3 petugas kepolisian setempat. Saat dievakuasi, seluruh di daerah tempat bayi ini ditemukan mencapai 37 derajat Celcius. Saat ini, sang bayi berada di rumah sakit anak-anak West Nib. David, Hailey, dan istrinya Michelle memberikan perlengkapan bayi dan berharap bisa bertemu kembali dengan bayi tersebut. Sementara sang tersangka pembuangan bayi ini telah ditahan kepolisian. Ajaib! Seorang bayi berusia 15 bulan di Minneapolis, Amerika Serikat berhasil selamat setelah jatuh dari lantai sebelah sebuah apartemen. Bayi laki-laki ini mengalami luka-luka di tubuhnya, namun dinyatakan dalam kondisi stabil. Musa Dayib, nama bayi ini, diberi julukan bayi ajaib karena berhasil lolos dari kematian setelah terjatuh dari ketinggian luar biasa. Bayi ini menderita retak tulang di kedua lengannya dan di bagian tulang belakang dan tulang rusutnya. Bayi Dayib juga mengalami gegar otak dan kini harus bernapas menggunakan ventilator. Bayi Dayib dilaporkan bisa selamat karena ia mendarat di area lunak yang dipenuhi oleh sejenis tanaman dan jerami. Media lokal melaporkan, Dayib jatuh dari balkon apartemen keluarganya ketika sang ibu sedang sibuk dengan tugas rumah tangga, sementara sang ayah sibuk mengawasi kakak Dayib yang berusia 3 tahun. Penyelamatan dramatis terjadi di kota Aleppo, Suria. Seorang bayi berusia 2 tahun selamat setelah terkubur hidup-hidup di bawah tumpukan reruntuhan bangunan. Insiden ini terjadi pasca serangan udara melanda kota tersebut dan menghancurkan rumah warga sipil sekempat pada 2013 lalu. Bocah perempuan bernama Rani Halil ini terkubur di dalam reruntuhan. Petugas mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam reruntuhan bangunan dan mereka berusaha membongkar reruntuhan yang terdiri dari debu, bebatuan, dan bongkahan semen besar dengan ekstra hati-hati. Mereka bahkan menggali reruntuhan dengan tangan mereka. Hingga akhirnya ditemukanlah bayi Rani. Ketika digendong, bocah ini tiba-tiba menangis. Petugas penyelamat pun bersora. Sang ayah juga masih hidup. Sayangnya ibu dan saudara Rani tewas dalam ledakan yang menimpa rumah mereka. Suatu hari Jason Fields, 43 tahun, warga Pleasant Hill, Louisiana, Amerika Serikat, menidurkan bayi perempuannya yang berusia 11 bulan, Betty Jean Kelly, di tempat tidur. Ia kemudian duduk di tepi ranjang sambil memangku laptop. Tiba-tiba saja Fields ambruk akibat serangan jantung dan tubuhnya menimpa bayinya. Tiga hari kemudian, putra korban yang berusia 3 tahun pergi ke rumah kerabatnya dan melaporkan kondisi sang ayah. Namun kerabat tersebut tidak begitu saja percaya. Dan ketika mendekati rumah korban, mereka mencium bau menyengat aneh. Ternyata apa yang dilaporkan si anak benar adanya. Saat melihat jenazah, mereka menemukan Betty Jean Mungil berada di bawah jasad ayahnya. Ia berada di bawah jenazah yang membusuk, terlentang, dan tubuhnya terendam cairan yang keluar dari tubuh jenazah. Bayi Betty Jean ditemukan dalam keadaan dehidrasi dan terdapat luka melepuh di punggung dan dadanya. Bekas kehitaman juga dijumpai di dahinya, diduga akibat tekanan jasad sang ayah selama beberapa hari. Bayi mungil ini kemudian dilarikan ke pusat Medicine University Health Report, Amerika Serikat, dan berhasil selamat meski harus mendapat perawatan intensif. Satu keluarga asal Welsh, Inggris, tewas dalam kecelakaan mobil. Hanya satu orang yang berhasil selamat dari peristiwa maut tersebut. Ia adalah seorang bayi berusia satu tahun. Satu keluarga yang terdiri dari lima orang tewas ketika taksi yang mereka tumpangi lepas kendali dan terperosok ke parit di Arab Saudi. Kelima korban jiwa tersebut adalah Syaukat Ali Hayat, istrinya Abida, putera selung mereka Muhammad Ishak, putri mereka Syaira Zenub, dan istri Muhammad yang sedang hamil tua, Bilkis. Satu-satunya korban selamat adalah Muhammad Issa Daniel, anak laki-laki Muhammad dan Bilkis. Bayi ini ditemukan selamat di antara bangkai mobil yang ringsan. Sang bayi berada dalam pelukan kakeknya yang tewas. Mujizat, mungkin ini kata yang pas untuk menggambarkan kejadian ini. Bagaimana tidak, seorang bayi berusia enam bulan berhasil selamat setelah terjatuh ke rail kereta api dan nyaris terlindas. Semua bermula ketika sang ibu sedang menunggu kereta di stasiun Ashburton di kota Melbourne, Australia pada Oktober 2009. Tiba-tiba saja kereta sang bayi tergelincir dan masuk dalam jalur al kereta. Rekaman CCTV menunjukkan sang ibu lalai dan melepas tangannya dari kereta bayi. Selang beberapa detik setelah terjatuh, sebuah kereta melintas tepat di mana bayi itu terjatuh. Ajaib, bayi yang terikat dalam kereta bayi ini berhasil selamat dari insiden maut tersebut. Dan diresa itulah tujuh bayi yang lolos dari maut versi Ornestport. Terima kasih telah menonton!